Sintayong kedatangan Sergio Ramos Indonesia Ciri-ciri pemain keturunan tambahan bocor Amar berkif kesulitan latihan di Indonesia Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Anggota Exko PSSI area Sinulinggal Membenarkan statement Erick Thohir yang bakal menambah dua pemain keturunan Untuk sektor gelandang dan penyerang Area Sinulinggal mengakui kedua pemain tersebut bakal memberikan warna baru bagi Timnas Indonesia Ada pun ciri-ciri yang dibeberkan ialah pemain muda namun jenderung sudah matang Pelantaran memiliki umur berkisar 23 hingga 27 tahun Area Sinulinggal sendiri memastikan dua pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia Berdasarkan rekomendasi sang pelatih Sintayong Sebab telah mendapatkan menit bermain bersama klub di Eropa Area menjelaskan informasi secara detailnya akan dibeberkan jika kedua pemain itu sudah datang ke Indonesia Hal itu menandakan proses naturalisasi berjalan baik karena mendapat respon dari pemain itu Timnas Indonesia dipastikan bakal diperkuat Justin Habner usai proses naturalisasi sang pemain tinggal menunggu surat keputusan Presiden Dan menjalani sempah WNI Meski skuad Garuda sejatinya sudah memiliki banyak stok pemain bertahan mumpuni Kehadiran Justin Habner dianggap bakal memberikan warna berbeda Hal itu salah satunya disampaikan komentator sepak bola kenamaan tanah air Bung Binder Bung Binder menjelaskan bahwa Justin Habner memiliki karakter layaknya legenda Timnas Spanyol Sergio Ramos Bukan karena suka berkelahi Melainkan sikap sang pemain yang dinilai tidak kenal takut Dan punya kemauan untuk berdual dengan lawan-lawannya Saat Timnas Derisha kalah 1-2 dari Slovakia U20 Justin Habner dinilai tampil garang Meski disayangkan karena akhirnya diberi kartu merah oleh Wasid Usai melakukan pelanggaran keras di penghujung laga Media Vietnam VN Express menilai menanjaknya performa Timnas Indonesia Belakangan ini tak lepas dari program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI dalam 3 tahun terakhir Pernyataan itu disampaikan VN Express untuk berespan sikap percaya diri pelatih Sintaya Yang meyakini skuad Garuda bakal melewati grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Suna Asia Terlepas dari tanggapan media Vietnam Timnas Derisha memang tengah dalam performa cukup apik sepanjang 2023 ini Skuad Garuda berhasil mengalahkan tim-tim yang di atas kertas memiliki ranking FIFA lebih tinggi Timnas Derisha pun saat ini terus merangkak naik di ranking FIFA Setelah melubat Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 pada Oktober lalu Tim Mirah Putih kini menduduki peringkat 145 dunia Peserta Piala Dunia U17 2023 satu persatu telah tiba di Indonesia Mereka memuji kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah event besar FIFA kelompok umur itu Salah satunya datang dari juara pertahanan berhasil U17 Pelatih berhasil U17, Philip Leal tergejut dan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Philip mengaku sejak drawing group dan penetapan jadwal pertandingan Belum sempat mencari tahu di stadion mana mereka akan bertanding Kini ia terkejut dengan Indonesia yang mempunyai stadion semegajis Tanya berhasil pelatih Timnas Ecuador U17 Diogo Martinez mengaku sempat menganggap remes stadion gelora Pung Tomo Yang lokasinya berada di tengah area persawahan Namun Diogo Martinez akhirnya kagum melihat kemewahan Serta fasilitas mumpuni di dalam stadion GPT Ketua Mumpayasasi Eric Dohir mengatakan bahwa pengibaran bendera Palestina Tidak dipermasalahkan PSSI sudah berkoordinasi dengan FIFA Agar bendera Palestina diperbolehkan dikibarkan dalam kompetisi di bawah naungan FIFA Pengibaran bendera sebagai simbol dukungan pada kemanusiaan dan perlindungan HAM Dan FIFA dicelaskan menghargai kebebasan berekspresi Eric juga mengomentari soal keputusan Komite Disiplin PSSI menjatuhi sanksi Pada persiraca Banda Aceh akibat perkibarnya bendera Palestina Menurut Eric, hal itu adalah sebuah disinformasi yang disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab Eric menjelaskan bahwa yang menjadi sorotan dalam kasus itu bukanlah bendera Palestina Melainkan soal supporter melakukan pitch invasion Empat pemain resmi di debak dari timnas Polandia U17 Jelang Piala Dunia U17 2023 Keempat pemain yang dibaksa adalah Oscar Tomcic, Filip Wolski, John Labetsky, dan Filip Prosty Hal ini buntut pelanggaran disiplin yang dilakukan yakni konsumsi alkohol Menurut laporan David Dobrels dari Mekiskay, keempat pemain itu tertanggah basa staff latih Kempatnya kemungkinan digantikan pemain yang ada di daftar jadangan Itu pun kalau FIFA menyetujui pergantian Skandal ini terkuat hanya beberapa hari cerang penyelenggaran Piala Dunia U17 2023 mulai 10 November Polandia yang tergabung di grup D akan membuka kipra dengan menghadapi Jepang di Staten Sijalakarupat, Bandung pada 11 November nanti Sebelum memutuskan jadi WNI, Sandi Wolski mengaku hampir membela timnas Irlandia Karena mendapat panggilan dari Federasi Sepak Bula Irlandia Namun pemain 28 tahun ini lebih memilih untuk membela timnas Indonesia Karena ingat wasiat dari kakek dan neneknya yang tinggal di Surabaya Kala itu sang kakek menegaskan bahwa Sandi harus membela timnas Indonesia Juga tidak mendapat kesempatan dari timnas Belanda Diketahui meski lahir di Belgia, Sandi Wolski sempat menyadang status sebagai warga negara Belanda Bahkan pemain yang juga bisa berposisi sebagai gelandang bertahan itu Sempat membela timnas Belanda kelompok umur mulai dari U15, U16, U17, U18, U19 hingga U20 Ayah Sandi Wolski sendiri merupakan keturunan Irlandia Sementara ibunya dilahirkan dari orang tua, kakek dan neneknya asal Indonesia Salah satu bintang timnas Derisha U17, Ammar Raihan Bergic mengungkapkan tantangan bermain di Indonesia Jelang Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember nanti Cuaca panas diakui Ammar sempat menyulitkan dirinya untuk beradaptasi Kena tidak demikian, Ammar mengaplisiasi persiapan timbasan Bimba Sakti Menurut dia, timnas Derisha U17 memiliki semangat yang bagus jelang Piala Dunia U17 2023 Terkait fasilitas latihan di lapangan A Kompleks Kelora Pung Tomo Ammar Bergic juga memberikan pujian Bergic berharap laga pertama Indonesia di Piala Dunia U17 melawan Ekuador memberikan hasil terbaik Pelatih timnas Derisha U17 Bimba Sakti tahu betul para pemain mungkin merasa terbebani jelang tampil di Piala Dunia U17 2023 Selain karena itu menjadi kompetisi besar pertama mereka Status tuan rumah juga dirasa semakin membebani para pemain Garuda Asia Untuk itu, Bimba Sakti pun menyarankan agar status tuan rumah Indonesia tersebut tak terlalu dipikirkan oleh para pemain Ya hanya mau para pemain timnas Derisha U17 fokus memberikan yang terbaik saat kompetisi dimulai Bimba Sakti juga meminta timnas Derisha U17 harus tampil maksimal dalam fase grup A Untuk menjaga asal lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 Karena itu dia meminta dukungan supporter nanti akan menjadi motivasi bukan sebuah beban Sinta yang memiliki opsi menarik di lidi tengah Scott Garuda Kuna menghadapi Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Selain Irianto dan Barclok yang bisa dimaksimalkan sebagai gelandang bertahan Tiga damal lain juga bisa dipelot di posisi itu Sein pati nama Sundy Walls Sehingga Asnawi Mangkualam bisa saja ditempatkan strip kedua versus dengan garis pertahanan timnas Indonesia nanti Sebuah pilihan yang sangat unik memang Menempatkan mereka bukan di posisi aslinya Namun mengingat per style mereka yang tinggi Baik Sundy Sein maupun Asnawi akan sangat mungkin bisa menjalankan tugasnya dengan baik Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!